Halo kirabat, video ini bakal ngebahas tentang beberapa kesalahan dan penyesalan yang aku rasain pas jadi mahasiswa baru jurusan film. Duh, rasanya ada banyak banget yang pengen aku perbaikin. Nasaran gak sih? Apa aja? Yuk kita bahas. Kenapa aku bikin video ini? Jadi ceritanya, pas lagi beres-beres lemari buku, aku tuh nemu tugas fotografi pas jaman jadi mahasiswa baru dulu. Ya pokoknya tugasnya tuh motret gambar lah, berbagai komposisi, lighting, dan lain-lain. Aku gak mau bahas tentang bukunya nih, mungkin next time kali ya. Itu juga kalau ada yang tertarik sih. Nah, tapi karena beres liat buku itu, aku tuh jadi inget berbagai kesempatan yang aku lewatin pas jadi mahasiswa baru. Inget jaman mabah tuh bawaannya pengen marah-marah banget. Kesel banget. Dan daripada aku nyesel sendiri, mending aku share disini. Iya gak sih? Dengan harapan, kirabat bisa ngambil hal yang baik dari apa yang aku share ini. Jadi gak ngelakuin kesalahan yang sama yang aku lakuin dulu. Disclaimer ya, yang bakal aku share ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya, sebagai mahasiswa film. Jadi kalian boleh setuju, boleh enggak, ya ambil baiknya aja pokoknya. Ini dia, 5 kesalahan mahasiswa baru jurusan film. Yang pertama, bikin film karena tugas aja. Sebagai mahasiswa baru, aku dulu ngerasa kalau bikin film tuh ya karena tugas aja. Ya maksudnya kan emang ada tugasnya gitu. Kita masuk sekolah film biar ngerjain tugas-tugas yang berhubungan dengan bikin film. Gak ada salahnya dong. Bener sih, tugas bikin film itu emang jadi bagian dari kewajiban kita sebagai mahasiswa film. Terutama untuk memenuhi nilai ya, dari setiap semesternya. Tapi masa sih, udah masuk sekolah film, ketemu sama teman-teman yang satu passion, satu visi, dan punya semangat yang sama untuk belajar bikin film. Cuma bikin film kalau ada tugas aja. Waduh, udah buang tenaga, buang duit, buang waktu. Sayang banget lah pokoknya. Jadi buat kalian nih, mahasiswa baru dan mahasiswa film, kalau ada waktu luang dan ada kesempatannya, gaskan lah bikin film sebanyak-banyak. Yang kedua, belajar di kelas aja. Aku kira dulu tuh dengan masuk kampus film, ya aku cuma belajar di kelas aja. Ya mentok-mentok belajar di studio lah, praktek kayak gitu kan. Dan aku ngerasa dulu kayaknya cukup deh kayak gini. Karena secara akademik kan, kalau di sekolah film itu belajarnya secara terstruktur ya, mulai dari bawah sampai ke advance-nya. Dan emang strukturnya oke kok, maksudnya pembelajarannya aku bisa ngerti dari dasar sampai ke yang advance. Tapi dengan aku mikir kayak gitu, dengan aku ngerasa cukup, jadinya menutup kesempatan aku dan menutup mataku untuk belajar dari ruang-ruang yang lain, dari luar kelas. Ternyata ada banyak banget ruang di luar sana untuk kita belajar film. Jadi sebenernya ruangnya tuh ada, tinggal kitanya yang cari dan ikut belajar bareng. Yang ketiga, jarang baca buku film. Poin nomor tiga ini berhubungan sama dua poin yang sebelumnya ya. Dulu pas aku masih mabak, udah mah bikin film cuman karena tugas doang, belajarnya di kelas aja. Terus udah gitu baca bukunya karena ada tugas doang. Terus bedanya sama pas jaman SMA apa gitu. Dan ini salah satu kesalahan besar ya. Karena pada dasarnya, kita kan bikin film itu gak cuman praktek aja. Tapi perlu teori supaya pemahaman praktek kita tuh bisa ngebantu kita untuk mengeksekusi konsep film yang mau kita bikin. Udah gitu gak cuman teorinya aja. Tapi ada banyak banget hal dari berbagai buku film yang bisa kita pelajarin. Ada sejarahnya sampai ke cara penerapan kita untuk bikin film yang mau kita buat. Jadi untuk temen-temen mahasiswa film, tolong ikro, ikro, bacalah. Yang keempat, gak aktif di komunitas. Ini tuh salah satu kesalahan yang bikin aku kepikiran banget sih. Sebelumnya tuh aku sempat nyebut ya, kalau belajar film itu ada banyak banget ruang selain di dalam kelas ya. Nah salah satunya yang paling bikin impact terbesar itu menurut aku dengan ikut komunitas film. Sebelumnya tuh aku ngerasa penjelasan dari dosen, terus buku yang aku baca, terus sama praktek syuting segala macem itu cukup buat aku untuk memahami proses pembuatan film. Untungnya, gak perlu waktu lama buat aku untuk menyadari kalau misalnya pemikiran aku itu salah. Setelah aku mengenal adanya komunitas film yang hadir di sekitar aku, yang ada di lingkungan sekitar aku. Dan setelah aku mulai join, aku tuh ngerasa ada banyak banget ilmu film yang baru buat aku. Jadi seakan-akan tuh kayak semua pintu tuh kebuka untuk pemahaman aku terhadap film. Gak cuman itu, tapi aku tuh dapetin banyak banget manfaat dengan ikut komunitas ini. Aku ketemu banyak orang baru dengan berbagai background, dan juga aku punya teman baru dengan semangat yang sama untuk belajar film. Asli, kalian harus ikut komunitas sih. Yang kelima, gak ikut event film. Tau gak sih, dengan kita jadi mahasiswa film itu harusnya sih ngebuka berbagai pintu dan kesempatan kita untuk belajar film lebih luas dan lebih dalam. Dan khususnya, kita juga punya privilege untuk berjejaring dan berkoneksi dengan banyak orang dari berbagai background. Gimana caranya? Salah satunya dengan ikut event film. Sadalah tau enggak, dalam setahun itu ada banyak banget event dari perfilman, baik skala rasional maupun dari setiap daerahnya. Ada lomba, ada festival, ada pemutaran, dan lain sebagainya. Dan aku sebagai mahasiswa film, di tahun pertama itu, kalau dipikir-pikir lagi ya, ada banyak banget kesempatan yang aku lewatin. Karena aku gak aktif sebagai peserta maupun jadi panitia dari berbagai event film. Dan di saat temen-temen lain udah pada punya koneksi, aku belum. Di saat temen-temen yang lain udah punya kenalan baru, aku belum. Dan aku ngerasa mulai tertinggal di situ. Karena lagi-lagi, aku ngerasa dulu dengan belajar di kelas aja cukup, tapi ternyata enggak. Dan ini kebukti di poin kelima. Makanya di tahun selanjutnya tuh, aku mulai aktif untuk ikut berbagai event film. Aku ikut workshop, terus hadir dan nonton festival film. Dan itu tuh pengalaman baru banget buat aku, karena biasanya nonton di bioskop, terus ikut berbagai festival, jadi peserta, terus ikut forum komunitasnya, dan diskusi sama banyak orang gitu loh. Dan dapet kesempatan nonton film-film yang terbaik di bidangnya, dengan berbagai genre. Dan aku tuh dapet berbagai perspektif baru. Ngeliat dunia film khususnya, itu ternyata lebih lebar lagi. Wah ternyata ada yang bisa bikin film kayak gini ya? Kok keren banget bisa kepikiran kayak gitu? Jadi, buat temen-temen nih, kalau misalnya ada event film, apapun itu mau berbayar, apalagi gratis, itu harus banget ikut sih. Karena enggak akan nyesel. Oke, itu dia 5 poin kesalahan yang aku buat selama aku jadi mahasiswa baru di jurusan film. Dan disini aku juga mau ngingetin lagi ya, kalau 5 poin tersebut itu berdasarkan pengalaman aku pribadi sebagai mahasiswa film. Jadi aku pernah ngalamin kesalahannya sendiri, dan aku ngerasa biar kalian enggak ngerasain kesalahan yang sama, Mungkin sharing yang aku kasih ini, dan berbagai saran yang aku kasih, itu bisa cocok buat kamu, ataupun mungkin juga enggak. Jadi, daripada kita ributin, mending diskusi di kolom komentar yuk. Mana nih kesalahan yang paling relate banget buat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai penutup, aku pengen bilang, kalau jadi mahasiswa, memang dituntut untuk jadi proaktif ya. Belajar itu enggak cuma di ruang kelas aja, karena ada banyak banget ruang untuk kita tumbuh sebagai manusia, sebagai mahasiswa untuk belajar lebih dalam. Apalagi kita anak film, jadi harus terus bergerak biar makin keratif. Buat kerabat yang udah jadi mahasiswa film, semangat. Buat kerabat yang mau sekolah film, aku doain semoga dapat kesempatannya. Dan buat kerabat yang enggak sekolah film, jangan kecil hati, karena ada banyak banget sumber ilmu lain untuk belajar film. Tentunya aku, sama Ojos, dan ratusan kerabat lainnya bakal sharing, diskusi, ya aktif lah pokoknya. Ngebahas seputar filmmaking dan videografi. Jadi, ayo join discord kita, biar makin akrab, kenalan sama banyak orang, dari berbagai background, biar kalian terhindari dari 5 kesalahan yang aku sebutin tadi. Klik tombol subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian enggak ketinggalan video baru. Jangan lupa like, komen, dan share, kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Follow juga Ruang Keratif, aka Instagram dan TikTok kita di at Keratif Film School. Di video yang ini, kalian bakal nemuin berbagai ilmu yang penting untuk belajar filmmaking dan videografi. Bye!